Wase Sistem Peradilan Wase Sistem Peradilan Richard Eliezer atau Barada E Hakim memasukkan justis kolaborator Dalam pertimbangan di amar putusan Terhadap terpidana Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Noviensya Joshua Huta Barat Atau Brigadir J tersebut Dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta kemarin Salah seorang hakim anggota Alimin Ribut mengatakan Kejujuran, keberanian Dan keteguhan terdakwa Dengan berbagai risiko telah menyampaikan Kejadian sesungguhnya Sehingga terdakwa layak ditetapkan Sebagai saksi pelaku yang bekerjasama Justis kolaborator Menimbang banyaknya barang bukti Yang tidak ditemukan, dirusak Dihilangkan, diganti Ditambah, bahkan melibatkan Berbagai pihak yang mengaburkan Merekayasa dan menyesatkan Majelis Hakim menilai Kejujuran Eliezer telah membuat Terang perkara ini Dengan begitu, ia yang sebelumnya dituntut 12 tahun penjara hanya dijatuhkan Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan Sementara para terdakwa lainnya Yakni Ferdi Sambo Dihukum pidana mati Putri Candrawati Dipidana penjara selama 20 tahun Kuat Ma'ruf Dipidana penjara 15 tahun Dan Riki Rizal Dipidana penjara 13 tahun Fonis yang dijatuhkan kepada Para terdakwa itu Telah mampu menepis Kekhawatiran Tentang independensi Hakim Juga upaya gerakan Bawa tanah yang sempat Menyeruak di ruang publik Apalagi Putri Yang sebelumnya cuma Dituntut 8 tahun penjara Akhirnya diganjar Hukuman Fonis 20 tahun Majelis Hakim Secara kompak berpendapat Terdakwa Putri Dianggap terbukti Dan turut serta Dalam upaya Pembunuhan berencana Terhadap Brigadir Joshua Seandainya Eliezer Tidak mau jujur Kasus ini mungkin Akan tetap diproses Sebagai kejadian Tembak-menembak Yang dipicu Pelecehan seksual Sesuai Dengan skenario Sambo Alimin menjelaskan Untuk menjadi Seorang justis kolaborator Seseorang tidak boleh Berstatus sebagai Pelaku utama Di dalam perkara Yang tengah diadili Dalam persidangan Alimin Menyatakan Eliezer bukanlah Pelaku utama Meskipun dirinya Merupakan eksekutor Eliezer mempunyai Peranan sebagai orang Yang menembak korban Joshua Sedangkan Ferdi Sambo Merupakan pencetus ide Aktor intelektual Perancang Sekaligus juga Menembak korban Joshua Sehingga Kata Alimin Saksi Ferdi Sambo Dipandang sebagai Pelaku utama Meskipun Eliezer Memang benar Melakukan penembakan Terhadap Joshua Putusan Majelis Hakim Dalam perkara ini Tentu Menjadi presiden Yang baik Karena betul-betul Memerhatikan Nurani publik Sehingga mereka Kembali punya harapan Terhadap sistem peradilan Di Indonesia Kita Sekali lagi Juga patut Mengapresiasi Para pendekar hukum ini Yang tidak gentar Dalam menyedangkan perkara Meski melibatkan Salah seorang petinggi Di lingkungan Polri tersebut Karena pertimbangan itu pula Vonis maksimal Untuk Sambo Dianggap sangat layak Diberikan Pasalnya Sebagai pejabat utama Polri Jenderal Bintang 2 Sambo yang seharusnya Menjaga kesucian hukum Malah melecehkan Dan memerkosa hukum Dengan merekayasa kasus Pengakuan Eliezer Tidak saja mengungkap Pembunuhan Tetapi juga kebobrokan moral Banyak perwira polisi Kita tentu berharap Ada Eliezer Eliezer lainnya Yang berani bersuara Dalam perkara-perkara lainnya Seperti pada kasus korupsi Dan sebagainya Karena menutupi kejahatan Atau bahkan diam Dan membiarkan kejahatan Sesungguhnya Termasuk kejahatan itu sendiri Begitupun harapan Terhadap para hakim Semoga dalam kasus-kasus lainnya Mereka berani menjatuhkan Fonis yang seadil-adilnya Sesuai dengan fakta persidangan Dan kemanfaatan Justis kolaborator Seperti yang telah Dijalankan Eliezer Semoga putusan majulis hakim Pada perkara ini Bisa memberi Oase keadilan Tidak hanya terhadap Keluarga korban Almarhum Brigadir Joshua Tetapi juga kepada Seluruh masyarakat Dengan begitu Publik kembali punya harapan Terhadap sistem peradilan Di negeri ini Yang kerap dianggap Memihak kepada mereka Yang punya taktah Dan kuasa Di bagian berikut Anda bisa ikut Minta pendapat Anda Terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Dan sebelum kita Berdiskusi lagi Bang Don kita mau coba Bertanya dulu Kita saat ini sudah Tersambung oleh saluran telepon Dengan guru besar Hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho Prof. Hipnu selamat pagi Selamat pagi Mas Prof. Hipnu Kita melihat kemarin Kutusan pada kasus Richard Eliezer Editorial mengatakannya Sebagai oase sistem peradilan Tapi banyak orang yang Bertanya-tanya Ketika tuntutan Jaksa Adalah 12 tahun Difonis 1 tahun 6 bulan Ini terlalu jauh Sehingga akhirnya Menurut kebiasaan Jaksa harusnya banding Kalau Anda lihat Seperti apa Prof? Ya Kita harus lihat pendekatan Pendekatannya begini Jaksa itu Adalah Mewakili negara Mewakili masyarakat Mewakili korban Itu dalam perkara-perkara biasa Sekarang pertanyaannya Dalam perkara Eliezer Adalah perkara Dimana seorang Terdakwa Itu adalah Sebagai bentuk Justice kolaborator Dengan demikian Konsep Justice kolaborator Itu Jaksa Negara Polisi Itu sudah dibantu Dalam penguapan Itu yang pertama Yang kedua Bahwa Yang bersangkutan Jaksa Mewakili masyarakat Masyarakat sudah Mengamini Apalagi keluarga korban Potensi ini Yang saya kira Kalau Jaksa Mau nyampaikan Sebagai bentuk banding Tidak ada alasan Yuridisnya Tidak ada alasan Kemanusiaannya Dan itu Oleh karena Dia kalau Banding Apa alasannya Keluarga sudah memaafkan Apalagi sekarang Peradilan kita itu Pemidana itu bergeser Mas Dari retributif Yang bersifat pembalasan Adalah Berubah Pada rehabilitatif Oke Kalau Riki Risa Kuat Bupet Itu Kita pendekatan Retributif Pembalasan Karena dia sudah Membunuh Merencana Tapi kalau Elisir tidak Sebagai bentuk Pembinaan Kedepan Dia anak muda Berkontribusi Berani menyampaikan Pendapat Keluarga sudah Maafkan Gitu Saya kira Alasan Sulit Kalau ada pandangan Yang mengatakan Prof. Ipnu Bahwa Ini artinya Nanti ke depan Kalau ada Pembunuh Dan dia bisa Membuktikan Bahwa dia Di perintah Tidak kuasa Untuk Melawan perintah Pembunuhan itu Nanti Semua Akan makin banyak Pembunuh Yang bisa lepas Dalam tanda petik Seperti Eliezer ini Itu bagaimana Prof? Ya Nggak Pikirnya Nggak seperti itu Bicara hukum Itu bicara Pek dan kontek Konteknya Seperti apa Kita bicara Pembuktian Kita lihat Maksud Gestur Nggak bisa Seperti itu Jadi Seolah-olah Satu tambah Satu dua Itu matematika Hukum Nggak bisa Matematika Hukum Satu tambah Satu bisa Empat Bisa lima Oke Prof. Ipnu Apakah Yang kita Lihat Di Fonis Richard Eliezer ini Memang Hanya Satu titik Kecil Di Sistem Peradilan Kita Karena Editorial Pada pagi ini Memberi judulnya Oase Oase itu kan Biasanya Kalau di Padang Pasir Tidak banyak ya Prof. Ipnu Hanya sedikit Kalau Anda melihat Apakah ini bisa jadi Titik balik Begitu Atau bagaimana Prof. Ipnu Titik Ya titik kecil Mas Mudah-mudahan Kedepan Karena Sistem Apa namanya Kejahatan di Indonesia Itu kan Cukup luar biasa Apalagi yang terkait Dengan tambang Dengan korupsi Ilegal Narkotika Ini kita harapkan Dengan Hadirnya Eliezer ini Lahir Eliezer Baru Yang berbetul Kontrupsi Yang bisa membangun Negara Memberikan kontinasi Negara Dalam rangka Penegakan hukum Karena Kedepan Penegakan hukum Itu tidak bisa Hanya mengandalkan Pada polisi Dan jaksa Peran masyarakat Peran terdakwa Bagaimana menggali Itu penting sekali Jadi ke depan Kita bisa berharap Bahwa Kalaupun ada yang Menjadi pelaku Kejahatan lagi Mungkin Konteksnya berbeda Situasi berbeda Tapi kalau di tengah Proses Dia Tobat Begitu Dan berbalik Membuka kejahatan Ini akan bisa berperan Membuka kejahatan-kejahatan Jadi untuk Justice kolaborator berikut Tidak Orang semakin takut Begitu ya Prof ya Betul Betul Karena Apalagi kalau Elisir ini kan Disini kan bukan hanya Di tingkat Persidangan mas Tapi ada di tingkat Praadjudikasi Nah ini Disinilah makanya Peran Penegak hukum Bagaimana bisa Menginterogasi Bisa memanerontakan Seorang terdakwa itu Bisa untuk memancing Ini juga merupakan Suatu tantangan sendiri Bagi penegak hukum Kedepan Bagaimana melahirkan Justice kolaborator Yang kedepan Membantu penegak hukum Untuk buka suatu perkara Ini gak mudah Gak mudah Oleh karena itu Kedepan ya Kita optimis lah Saya kira Lahir Elisir-Elisir baru Itu Mas Leo Semoga juga tidak Lahir Richard Elisir baru Karena kalau begitu kan Artinya lahir kejahatan Baru begitu ya Ya enggak Iya lah Udah-udah Ini adalah Dalam pengertian yang positif Baik terima kasih Guru Besar Oke terima kasih Guru Besar Hukum Pidana Universitas General Sudirman Profesor Hibnu Nugroho Selamat pagi Prof Selamat pagi Bang Don Pertanyaannya begini Ada teman yang mengatakan Lima terdakwa Kasus terbunuhnya Brigadir Joshua Tuntutannya itu Semuanya tidak dipenuhi hakim Ya Apakah ada jadi Masalah disitu Apakah jaksanya memang Tidak maksimal Atau hakimnya Mengabaikan sama sekali Atau bagaimana Bang Enggak itu kan Hakim berarti Pemeriksa dengan teliti Semua faktanya Lalu kemudian Orang menyebut Bahwa hakim Betul-betul Menggunakan Hukum yang progresif Artinya Hakim tidak hanya Terikat pada teks Tapi juga konteks Satu Yang kedua Hakim itu Keluar dari ruang sidang Lalu menyelami Aspirasi tentang Keadilan di luar sana Jadi itu harus Dilihat Konteksnya Seperti itu Maka Pasal saja Kalau menggunakan Pasal saja Mungkin kaku Lalu diambillah Keputusan yang Sangat berbeda tajam Terhadap sekian Tersangka Dan terhadap Eliezer Dan Eliezer Itu kenapa Dia bisa Saya betul-betul Tertegun ketika Mendengar bagaimana Hakim membaca Leo Terdakwa telah Mengetahui Perbuatannya Sangat jahat Menyadari Menyesal Minta maaf Kepada keluarga korban Selanjutnya Berbalik 180 derajat Secara nyata Memperbaiki Kesalahan Melalui Jalan terjal Dan berisiko Disitulah Penghargaan yang besar Terhadap Seorang Eliezer Dan dia Dihargai sebagai Justice kolaborator Yang sangat berharga Lalu kemudian Keluarlah putusan Yang sangat ikonik Ada yang bilang Apakah karena itu Tekanan publik Ada bahasa seperti itu Tapi bukan tekanan publik Sebetulnya Kita bisa Membahasakannya Dengan cara yang Berlawanan Untuk mengatakan Itu memakili Aspirasi publik Kalau lihat Dia berbalik 180 derajat Ya itu harus dihargai Ini adalah Upah dari kejujuran Kata Pak Samuel Huta Barat Ayah Yusua Ketika keputusan Untuk Eliezer itu keluar Ini adalah Upah kejujuran Orang jujur Layak mendapatkan Upahnya Jadi Itulah yang terjadi Dengan Eliezer Lalu kemudian Keluarlah keputusan Yang kemudian Kita anggap Sebagai ekonik Keputusan itu Tidak hidup dari Ruang hampa Kalau kita lihat Bagaimana hakim itu Menyelami Kemudian kita tahu Bahwa ini tidak hidup Dari ruang hampa Lalu kemudian Dia menggunakan Hukum progresif Tidak hanya berkonteks Tapi lihat konteks Secara keseluruhan Termasuk melihat Misalnya Relasi kuasa Dan relasi uang Yang berhubungan Dengan penindasan Atau bahkan Perampasan nyawa Orang kecil Menggunakan orang kecil Lalu jadilah Keputusan seperti itu Kepada Eliezer Lalu kemudian Persekongkolan jahatnya Dihukum lebih berat Bahkan jauh lebih berat Dari tuntutan Jaksa Kita semua terheran-heran Tetapi Menurut saya Pada akhirnya Kita harus berpikir Dengan Terang Benderang Untuk mengatakan Kalau punya kuasa Dan punya uang Jangan mentang-mentang Prof. Ibnu barusan Mengatakan Bang Don Bahwa Tidak ada alasan lagi Untuk jaksa Banding Dalam kasus Eliezer Karena korban Sudah memaafkan Lalu juga Hakim sudah Melihat Sebagai jaksis kolaborator Tapi kalau kemudian Kita melihat Sisi yang lain Bang Bahwa kejaksaan Juga melihat Kalau kemudian Sama sekali Tidak ada upaya Jangan-jangan Nanti masyarakat Berpikir Wah ini Jaksa-jaksa ini Tidak bekerja maksimal Meskipun sudah diapresiasi Menkopoh hukam Mahfud MD Ini apakah Kemudian Benar-benar Kita tidak akan Melihat banding Dari jaksa Atau bagaimana Kelanjutan Proses hukum ini Kita bahas Di bagian berikut Bang Don Selepas headline news Pukul 7 Lalu bisa tetap Bersama kami Editorial media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Koten berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda Akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan Empat halaman Rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda Dapatkan Hanya di E-paper Media Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Hubungi Customer Service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi Media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Terima kasih Masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Sebelum kita Mendengar suara Pemirsa Bang Don Kepertanyaan Sebelum jeda Kalau kemudian Jaksanya banding Tidak ada Lelson Tadi Prof. Hibno mengatakan Tapi kan Kalau begitu Akhirnya Banyak orang Mengatakan Sebagian orang Mengatakan Hakimnya Ditekan oleh Masyarakat Ini tidak Benar-benar Menggunakan Pasal-pasal Yang dipakai Bagaimana Bang Tadi kan Sudah kita bilang Bahwa Ada yang mengatakan Ada tekanan publik Atau apapun lah Namanya Tapi Saya kira Kita bisa mengutip Apa yang dikatakan Oleh Prof. Mahfud MD Yang mengatakan Ini bukan soal Tekanan publik Tapi ini adalah Mewakili Apa namanya Akal sehat Akal sehat publik Lebih dari akal sehat publik Ini mewakili Nurani publik Kalau lihat seperti itu Sebetulnya Keputusan ini Loud and clear Itu dirasakan Sebagai adil Bagi Eliezer Dan mudah-mudahan Bagi keluarga Korban Korban Karena kemudian Orang-orang yang bersekongkol Betul-betul bersekongkol Sebagai back mind Kemudian dihukum Lebih berat Tapi menarik Memang Prof. Ibnu Apakah Jaksa Harus Banding gitu Saya juga mendengar penjelasannya Sangat masuk di akal Ketika keluarga Memaafkan seorang Eliezer Bagaimana Bapaknya Eliezer Menumpangkan tangan Di atas kepala Seorang Eliezer Eh Bapak Joshua Menumpangkan tangan Di atas kepala Eliezer Itu kita pahamkan artinya Kita paham artinya Itu sebuah doa Itu sebuah pengampunan Dan seterusnya Ya kalau sudah ada Semacam itu Ya mestinya tidak relevan lagi Jaksa melakukan banding Karena ketika Jaksa Memakili korban Keluarga korban sudah Memaafkan Kira-kira begitu Walaupun Hukuman tetap Tidak berarti Dia bebas Kira-kira gitu Baik Kita akan mendengarkan Pendapat dari Pemisah Metro TV Bang Don Kita saat ini sudah terhubung Dengan Pemisah Metro TV Di Lombok Nusa Tenggara Barat Ada Pak Rawiah Pak Rawiah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Rawiah Bagaimana Pak Pendapatannya Pak Terkait dengan Oase Sistem Peradilan Editorial kita pada pagi ini Silahkan Pak Rawiah Oh ya Saya Apresiasi Hakim yang memutuskan R.H.D. Dengan hukuman Tahun 6 bulan Ya Dan cuman saya Sampai dengan selesainya Pekutusan ini Motif pembunuhan Yang sebenarnya Belum terungkap Motif pembunuhan Oke Oke Karena apa Ya Kalau hanya Masalah Pelecehan Yang di Akal Tentu aku Membunuh Joshua Itu saya Tidak percaya Sama sekali Oke Itu sangat Bodoh Namanya Berdisambu Untuk membunuh Joshua Hanya Berlaku 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 Baik Terima kasih Pak Rawiah Di Lombok Nusa Tenggara Barat Yang Menyatakan pendapatan Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Rawiah Ada Pak Yunus Luat Di Kalimantan Utara Pak Yunus selamat pagi Selamat pagi Salam sehat Untuk seluruh Warga NKRI Terkinta Salam sehat Pak Yunus bagaimana Pak Ya silahkan Pak Perhatikan Kami dari Tanjung selur Kabupaten Blungan Provinsi Kalimantan Utara Memberikan pendapat Dan pemikiran Serta Mengapresiasi Di kerja Dan keberanian Masjid Hakim Yang telah Menggunakan Dan benar-benar Telah mewujud Nyatakan Hukum Progresif Dalam Memutusan Polis terhadap Richard Eliter Atau Barada E Ya Misalnya Dengan Pak Hakim Yang terhormat Telah Memasukkan Justis Kolah Berdokor Dalam Ketimbangan Pada amar putusan Terhadap Pembunuhan Bersana Saudara Atau Anak terkasih Kita Brigadir Polisi Baik Ya Ya Jadi Betul-betul Sudah diwujud Nyatakan Dan tidak ada Tekanan-tekanan Dari bukit Tidak ada Tekanan dari publik Baik Terima kasih Pak Yunus Luar Di Tanjung Selor Kalimantan Utara Selamat pagi Pak Di belakang Pak Yunus Ada Pak Suparman Di Manado Selawesi Utara Pak Suparman Selamat pagi Halo Pak Suparman Selamat pagi Selamat pagi Pak Silahkan Pak Pendapatan Anda Pak Singkat padat saja Silahkan Pak Suparman Halo Pak Suparman Keliatannya Kita ada gangguan komunikasi Mungkin kita akan mencoba lagi Tapi kita akan Berlanjut Ke pemirsa Metro TV berikut Dari Makassar Sulawesi Selatan Ada Ibu Lia Ibu Lia Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ibu Lia Pendapat Ibu Oase Sistem Peradilan Seperti apa Bu Saya Salut ya Betul-betul Ini adalah Suatu siraman yang segar Di tengah gersanya Peradilan di negara kita ini Ya Itu memberikan Hak Bagi para tendaku itu Sesuai dengan Porsinya Jadi secara Proporsional Hukumannya itu Saya rasa sudah Betul ya Tingkatannya Dari Sambo PC Kemudian Kuat Risal Dan Barada E Tapi Kalau nominannya Saya kurang paham Tapi kalau urtanya Sudah bagus Betul itu ya Sudah cocok Sesuai dengan Cuma Sedikit ini Bahwa Jangan sampai betul Sesuai dengan Ada sedikit Tanggapan bahwa Mungkin Nah ini adalah Hasil dari Suatu tekanan Atau intervensi Yang mudah-mudahan Tidak ada ya Betul-betul Ini dari Keputusan dari Hakim Cuma ini di belakangnya Ini Pak ya Mungkin keamanan Dari Pak Hakim Dengan Berada E Ini barangkali Perlu juga Diperhatikan ini Karena jelas Ada Sihak-sihak Tertutu itu yang Tidak puas Dengan Keputusan tadi ini Kemudian Kedepannya Kedilan kita itu Bisa Seperti dengan Yang apa yang dilaksanakan Sekarang ini Yang mewakili Rasa keadilan Dari masyarakat Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Lia di Makassar Selawasi Selatan Untuk pendapat Ibu Selamat pagi Ibu Menarik Bang Don Tadi ada Pak Rawia Di Nusa Tenggara Barat Yang Mungkin penasaran ya Sebenarnya Motif Kejahatan ini Apa Karena kan Belum terbuka Kalau menurut Pak Rawia Kalau Benar yang dikatakan Bahwa Pelecehan seksual Tidak masuk akal Menurut Pak Rawia Seorang Kadif Propam kok Begitu caranya Bagaimana Bang Don Iya Saya Berbicara Atau diskusi Dengan sejumlah Ahli hukumnya Leo Menelpon Kiri kanan Dan mereka Kan ini kan Memang menjadi Sangat Menjadi misterius Tentang motifnya Setelah Jaksa bilang Ada perselingkuhan Setelah hakim bilang Tidak ada Kekerasan seksual Yang ada adalah Putri Candrawati Itu sakit hati Sakit hati Karena perlakuan Joshua Di Magelang Kenapa sakit hati Kita tidak tahu Dalam versinya Sambo CS Kan itu kan Karena dapat laporan Dari istrinya Tentang adanya Kekerasan seksual Dan itu ternyata Tidak terbukti Nah sekarang Tapi kan Ketika semua Unsur perencanaan itu Bisa dibuktikan Motif menjadi Tidak penting Karena semua Unsur perencanaan Semua bisa dilihat Ada CCTV Ada kesaksian Semua Jadi tidak Tidak lagi relevan Untuk mengetahui Apa motifnya Walaupun Seperti kata Pak Yang dari Mataram Tadi Pak Ravia Untuk mengatakan Terlalu bodoh Seorang Sambo Percaya Dengan penjelasan istri Lalu kemudian Dengan begitu Lalu kemudian Dia menembak Lalu kemudian Menimbulkan Jadi korban Untuk dirinya sendiri Jadi itu Hal yang Ya tidak penting lagi Soal motif Walaupun tetap Menjadi misterius Untuk setiap Kepala kita Termasuk penonton kita Yang kedua Tadi kan penelpon Bicara Masih soal tekanan publik Yang dalam bahasa saya Itu aspirasi publik Kalau kita lihat Ketendurungan yang ada Di tone Yang ada di sosmed Tone yang ada di media mainstream Kemudian kita lihat Ruang sidangnya Bagaimana banyak orang Datang ke situ Untuk memberikan Masyarakat biasa itu ya Masyarakat biasa Lalu kemudian Kita lihat Ada amikus kurie Yang kemudian Juga ikut Berada di belakang Berada Eliezer Para pakar hukum itu Yang memahami Bisa memahami Dan lebih memahami Dari kita mungkin Tentang hal-hal Yang ada di belakang itu Kita bisa lihat Ini kan empati publik Ini adalah akal sehat publik Ini adalah Rasa Atau common sense publik Karena orang Tadi kita bilang Sejak awal Orang melihat Ini ada semacam Penindasan dari Relasi kuasa Dan uang Yang kemudian Menindas Orang-orang kecil Dan kemudian Menjadikan orang-orang kecil Jadi korban Kalau kita lihat Skenaryonya bahwa itu Selalu ada tembak-menembak Antara Joshua Dan Eliezer Itu kan Mengadu orang kecil Dan menjadikan mereka Jadi korban Maka dari situ Sebetulnya kita menghargai Seorang Eliezer Ketika dengan gagah berani Mengubah Cara dia melihat Perkara ini Dari Mengikuti Skenario Sambo Menjadi Tidak mengikuti Apa namanya Skenario Sambo Kalau ikut Skenario Sambo Itu motifnya kan Kekerasan seksual Maka Ada alasan pembenar Ketika dia Merampas Senyawa Joshua Tetapi begitu Orang seperti Eliezer Mengubah Dan itu baru terjadi Pada bulan Agustus Dia BAP pertama Dan kedua Masih ikut Skenario itu Begitu ketiga Dia berubah 180 derajat Dan dia tahu Risikonya Lalu kemudian Jadilnya dia Justis kolaborator Yang kemudian Mengubah semua hal Mengubah petanya Lalu mengubah Lalu kemudian Kita lihatlah perkara ini Dengan keputusan akhir Di pengadilan negeri Seperti sekarang Bayangkan tanpa Eliezer Seperti apa Ada teman yang bertanya Bang Don Risiko itu Memangnya nyata Untuk seorang Eliezer Yang pangkatnya paling rendah Lalu kemudian Berhadapan dengan Atasannya yang Pangkatnya sangat tinggi Risiko itu sangat besar Di kepolisian itu kan Biasanya ada lokomotif Ini ada jenderal bintang 2 Dia punya jabatan ini Lokomotifnya begini-begini Ke bawah Perangkatnya ya maksudnya Maka Leo kan tahu Bagaimana Sejumlah polisi Jadi korban Justice Obstruction of justice Kenapa? Karena ini Bosnya lalu kemudian Lokomotifnya begini Hampir 100 orang Orang juga bisa Bicara tentang Pembunuhan Ada saja orang Yang bisa dibayar Untuk membunuh Orang seperti Eliezer Makanya Dia menempu jalan terjal Dan itu harus Ada kebenaran seperti itu Soal hukum progresif Menarik Bang Don Karena Saya pun belajar Dari kasus ini Ketika Jaksa Menyampaikan Tuntutan kepada Eliezer Jaksa mengatakan Eliezer Tidak bisa menjadi Justice kolaborator Karena dianggap Dianggap oleh Jaksa Sebagai pelaku utama Tetapi kemarin Hakim mengatakan Di dalam editorial Juga ditulis Seseorang tidak boleh Berstatus sebagai Pelaku utama Di dalam perkara yang Tengah diadili Untuk seorang Justice kolaborator Tapi Hakim Alimen Mengatakan Eliezer bukanlah Pelaku utama Meskipun dia Merupakan eksekutor Betul Ini Untuk kita Mungkin sesuatu Yang agak susah Untuk dipahami Yang jelas-jelas Menembak Tapi bukan pelaku utama Bagaimana Dia adalah Seseorang yang Disuruh Untuk menembak Kalau lihat Mungkin ya Ini tafsir ya Kalau lihat Konstruksi berpikir Para Hakim Kan dia lihat Persekongkolan Sambo Lalu kemudian Putri Candrawati Kuat Ma'ruf Riki Rizal Itu adalah Dalam satu blok Yang betul-betul Merencanakan ini Sejak awal Orang seperti Eliezer Itu agak ada Di luar itu Kan itu yang Kemudian terjadi Mungkin Karena bukan Yang pertama diminta Yang pertama diminta Riki Rizal Saya bilang mungkin Itu mungkin Sebabnya Kenapa kemudian Ketika diminta Riki Rizal Untuk menembak Dia bilang Saya tidak Kuat mental Karena dia Tidak kuat mental Udah Kalau begitu Pakailah si Eliezer Tentu dia ikut Sejak awal Dalam skenario itu Makanya kan Dia dianggap Hakim mengatakan Dia terbukti Bahkan dia Tahu Sengaja Melakukan kejahatan Seperti ini Tetapi kemudian Dia juga dalam posisi Di bawah perintah Kan dia diperintah Terang-terangan Cuman bedanya kan Satunya bilang Eh Hajar Hajar Satunya bilang Tembak Tembak Tetapi Setelah dilihat Semua senjata Ya Apa namanya Pelurunya Lalu kemudian Oh ternyata Ada yang dari Sambo Ada yang dari Eliezer Kalau lihat seperti ini Ya Bagaimana kita Memahami situasinya Seperti itu Lalu kemudian Bagaimana kemudian Kita bisa memahami Ketika hakim Membuat keputusan Yang jauh berbeda Antara Sekelompok Pelaku Aktor intelektual Dan Orang yang ikut serta Dan orang seperti Eliezer Yang melakukan penyebabkan Tapi bukan menjadi pelaku utama Apakah keberanian Atau Progresifitas Hakim-hakim Di sidang Eliezer ini Juga bisa menular Kepada hakim-hakim Yang lain Supaya ini Tidak hanya jadi Uasa Itu pertanyaan Yang akan kita jawab Di bagian berikut Bang Don dan Musa Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Sampai bersama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Bang Don di perjalanan Kasus ini Kita sempat Khawatir Bahwa hakim Mungkin tidak akan Menegahkan keadilan Apalagi ketika kita Mendengar tuntutan Yang banyak orang Mengatakan Loh ini kok terbalik Begitu Ketika seorang Eliezer Akhirnya balik badan Mengungkap yang sebenarnya Tapi kok dituntutnya Berat juga Nah Tapi kemudian hakim Berani melakukan Sesuatu yang berbeda Pertanyaannya Bang Apakah Yang dilakukan hakim Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Bisa juga dilakukan Hakim Di ruang-ruang sidang Yang lain Di seluruh Indonesia Harapan kita Begitu Leo Di tengah-tengah Kekecewaan Dan rendahnya Ekspektasi publik Terhadap Keadilan Untuk memperoleh keadilan Di ruang-ruang sidang Pengadilan Kali ini Tadi kita sudah bicara Tentang putusan ini E-Connect Kali ini kita boleh berharap Seperti kata editoran media Indonesia Hari ini Ini oase Kita bisa berharap Ini bisa Menular Atau menjadi inspirasi Bagi pengadilan-pengadilan Atau hakim-hakim lainnya Untuk melakukan keputusan berani Untuk menggunakan Sistem hukum yang lebih progresif Hukum yang progresif itu Adalah hukum yang Tidak hanya tergantung Pada teks yang kaku Pasal-pasal Ya Tetapi juga pada konteks Itu mengandaikan Hakim itu keluar Dari cakrawala Seluas ruang sidang Dia harus keluar Dari ruang sidang Dan menyelami situasi itu Di masyarakat Seperti apa Lalu kemudian Dia bisa memanfaatkannya Untuk mengambil keputusan Di situ kemudian Kita tahu Atau kita Kita berharap Hakim itu Mengambil keputusan Berdasarkan keyakinannya Itu juga bagian Dari hukum yang progresif Keyakinan menjadi Sangat penting Tetapi keyakinan Menjadi sangat penting Dan menentukan Dengan mengandaikan Keyakinan itu Didasari oleh kejujuran Didasari oleh Apa namanya Keyakinan yang Jujur Lalu kemudian Keintegritas Dan tidak mudah dibeli Kan problem kita kan Keyakinan itu bisa dibeli Nah kalau itu tidak Maka Hakim itu kemudian Bisa betul-betul Kita rasa Sebagai Wakil Tuhan Karena dia kan Mengambil keputusan Atas nama Ketuaan dan nama Yang kedua Pelajaran yang paling Berhargakan Ini adalah Soal eksistensi Justice Kolaborator Tadi Leo Bicara tentang Bagaimana Orang kemudian Bisa berani Menjadi justice Kolaborator Karena dia terlindungi Kemudian Karena eksistensinya Dihargai Semacam pengadilan Yang dilakukan oleh Proses yang dilakukan Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Dan kita berharap Ini kan Menjadi Batu lompatan Untuk Misalnya dalam Kasus perkara-perkara Korupsi Perkara-perkara Korupsi itu kan Sering berjemaah Sering Begitu banyak orang Yang terlibat Kita berharap Ada satu atau dua Di antaranya Bisa menjadi Justice Kolaborator Atau Jaksa Atau Hakim Bisa mencari Justice Kolaborator Untuk bisa Membantu Terang-benerangnya Perkara Yang merugikan Publik Terutama Tadi kan Prof. Ipnu Juga mengatakan ya Bang Dun Bahwa Bagaimana Richard Eliezer Bisa berbalik Kalau kita mundur lagi Lihat sejarahnya Itu karena kan Ada senior-senior Jauh di atasnya Yang membujuk Untuk kemudian Dia berkata jujur Nah pertanyaan itu kan Menjadi pertanyaan yang penting juga Apakah kemudian Bisa memunculkan JC-JC lagi Bang Dun Proses seperti inilah Yang kita inginkan Dalam proses Ketika polisi Melakukan penyelidikan Ketika Jaksa Melakukan penyelidikan Ketika Hakim Melakukan Persidangan Hal-hal seperti ini Hal baru Tetapi kita yakin Akan ada Kita berharap Akan ada Eliezer-Eliezer baru Dalam pengertian positif Jangan membunuh Lalu kemudian Ini jadi ini Tapi dalam kasus Korupsi misalnya Dalam kasus Narkoba Itu juga Sangat besar Cuma Narkoba ini kan Mafianya itu kan Siapa yang membongkar Kan dia akan Mati Jadi kita berharap Ini adalah awal Untuk membuat Proses penegakan Hukum itu Bisa melibatkan Justice kolaborator Yang kredibel Kita juga nantikan Kelanjutan Kasus ini Karena kan Dengar-dengar Sudah mau banding Juga ya Bang Don Semoga kemudian Benar-benar Hakim yang Menangani perkara ini Sampai di ujungnya nanti Benar-benar Punya integritas Untuk menegakkan Keadilan Bang Don Bosco Selamat Terima kasih Sudah di tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Pemisah putusan Majelis Hakim Dalam perkara Pembunuhan Brigadir Yosua Dengan terdakwa Richard Eliezer Menjadi presiden Yang baik Karena betul-betul Memperhatikan Nurani publik Publik Kembali punya harapan Terhadap sistem Peradilan di negeri kita Kita juga patut Mengapresiasi Para pendekar hukum Yang tidak gentar Menyidangkan perkara Kendati melibatkan Salah seorang petinggi Di lingkungan Polri Saya Lona Samosi Terima kasih Sampai jumpa